Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, Kepala Bapedah dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, mengikuti pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional Musrein Bang Nas, Rencana Pembangunan Jangka Meningan Nasional RPJMN 2020-2024, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gubernur Sulawesi Barat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti video kompres di ruang oval kantor Gubernur Sulawesi Barat. Musrein Bang Nas tahun 2020 tersebut mengusung tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pemulihan industri, para wisata, dan investasi, serta reformasi pada sistem kesehatan nasional, sistem jaring pengaman sosial, dan sistem ketahanan bencana akibat pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam arahannya mengatakan agar Gubernur di setiap daerah dapat merancang program yang sama untuk menambah, memperkuat, dan memperluas program stimulus ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dengan menjalankan sesuai skema yang jelas, transparan, dan terukur dalam menyelamatkan tenaga kerja yang bergantung pada sektor real dengan melakukan verifikasi ekonomi stimulus yang diberikan pemerintah pusat. Saya minta para Gubernur di setiap daerah merancang program yang sama untuk menambah, untuk memperkuat, serta memperluas program stimulus ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Dalam menyelamatkan program stimulus ekonomi di daerah, jalankan dengan skema yang jelas, yang transparan, dan terukur sektor apa, mendapatkan stimulus apa, dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa. Semuanya harus dihitung. Dengan sampai hanya mau mendapatkan stimulus ekonomi, tapi tetap melakukan PRK pada pekerjanya. Saya juga minta untuk di verifikasi dengan benar, dan melakukan evaluasi kembali secara terkala terak, agar di kita sepaket stimulus ekonomi yang sudah diberikan. Sehingga betul-betul berdampak pada penyelamatan jutaan tenaga kerja yang bergantung hidupnya di sektor ini. Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, saat ini Indonesia berada pada kondisi tekanan yang sangat kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi kuat kerjasama yang terjalin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus berjalan dengan satu visi, satu arah, satu kebijakan yang solid, dan berharap dampak pandemi global dapat segera kita hadapi dan bisa melewati badai ini dengan selamat. Kita sedang bekerja dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Karena itu dibutuhkan sinergi yang kuat kerjasama yang terjalin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, sampai pemerintah desa, terus berjalan dalam satu visi, satu arah, satu kebijakan yang solid. Kalau ada masalah di lapangan, segera kita perbaiki, kita sempurnakan bersama-sama. Karena dalam situasi seperti ini, tidak ada satu pun negara di dunia dari 200 hingga bersegara yang betul-betul siap. Saya menyakini dengan sinergi, itu berbagai dampak dari pandemi rupa ini, insya Allah dapat segera dilatasi. Masyarakat Rental terjabat tertangani dengan baik. Yang di Asram, Dinas Kominfo melaporkan.